Indonesia terus berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip piagam PBB dan akan terus berperan sebagai bridge builder di antara negara-negara PBB. Hal ini disampaikan Dirjen Kerjasama Multilateral, Febrian Rudiart, saat menggelar Briefing on Multilateral Diplomasi bagi para Duta Besar Asing dan Kepala Organisasi Internasional di Kementerian Luar Negeri minggu lalu. Dirjen Kerjasama Multilateral, Febrian Rudiart, menegaskan Indonesia akan menjadi mitra sejati atau true partner dalam menciptakan perdamaian dunia dan memastikan sinergi antara perdamaian dan agenda pembangunan serta melawan terorisme dan ekstremisme kekerasan. Pada acara Briefing, Dirjen juga menyampaikan update mengenai kegiatan delegasi Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB ke-72 yang dihadiri oleh Wakil Presiden, Menteri Luar Negeri, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tiga pertemuan bilateral di tingkat Kepala Negara telah dilaksanakan dan 54 lainnya di tingkat Menteri Luar Negeri. Beberapa topik yang dibahas berkaitan erat dengan kepentingan Indonesia seperti Peace and Security, Climate Change, South-South and Triangular Cooperation, dan UN Reform. Menlu Retno juga meraih penghargaan agen perubahan dari UN Women dan Global Partnership Forum. Ini merupakan pengakuan internasional atas berbagai terobosan diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh Menlu RI. Informasi terkait pencalonan Indonesia di DKPBB periode 2019-2020 dapat diakses melalui tautan indonesiaforunsc.kemlu.co.id Briefing Duta Besar Asing ini sangat diapresiasi dan disambut positif oleh peserta. Khususnya informasi yang terkait pencalonan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap DKPBB periode 2019-2020 yang menaruh harapan besar kepada Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas dunia. Saya Mardiana Warnares undur diri dan sampai jumpa.